Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo guys, gimana ini kembali kalian semua? Semoga kalian semua disana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Oh iya btw lo semua sekarang udah bisa join membership di channel ini ya guys ya Harganya udah gue set yang paling murah cuman goceng aja sebulan Dan disitu lo bisa dapetin banyak perks mulai dari loyalty badges, custom emoji Sampai nama lo bakal gue mention di tiap video Dan pastinya lo bakal dapetin experience yang lebih seru selama gue live So buruan join membershipnya sekarang dan jangan lupa juga buat nonton pas gue live nanti, oke? Dan di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini Sekarang ini kita udah sampai ke part 11 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy ya So ada seorang influencer yang hobinya tuh hiking, namanya Bambang Rahayu Doi kontennya tuh semuanya tentang alam dan sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal Tapi ada salah satu video doi yang pernah doi post yang agak beda sama konten-konten doi sebelumnya Dimana di video itu si Bambang ini nyobain buat solo hiking di gunung salak jam setengah 3 pagi Gokil gak tuh? Alasan doi ngelakuin ini karena rumahnya tuh deket sama base camp Dan malam itu doi tuh kebangun jam 11 malam Dan doi gak tau mau ngapain Jadi doi milih buat yaudahlah hiking aja gitu Dan di tengah-tengah pendakiannya Tiba-tiba doi tuh ngedenger sesuatu Perhatiin baik-baik Di video yang tadi Bambang bilang kalo di video itu doi tuh kayak diketawain sama Guntilanak Walaupun gak ada penampakan yang terekam di video itu ya Tapi suaranya tuh loh lu bisa dengerin ya kerekam jelas banget di video Bambang Kedengerannya sih kayak cuman suara ketawa aja dan itu pun cuman sekali ya Tapi menurut gue itu creepy banget men Apalagi ambiencenya tuh udah kebangun gitu Udah di gunung salak jam setengah 3 pagi Hiking sendirian Grimis lagi Iya kan kurang creepy apa coba Terus lu tiba-tiba ngedenger suara kayak begituan gitu Tapi kayaknya si Bambang ini santuy aja gitu ya Oh yaudah ada kunti gitu Kayak santai bet Tapi bisa aja kemungkinan lain ya Misalkan yang tadi tuh cuman suara-suara hewan apalah gak ngerti ya Namanya juga di hutan ya kan Bisa aja suara apapun gitu So gimana ini menurut lu? Suara kunti? Atau bukan? Anyway kalo misalkan lu penasaran sama video aslinya Lu bisa mampir ke tiktoknya Bambang Linknya gua taruh di bawah Nah video ini nih yang sempet viral kemarin Jadi ada seorang nenek-nenek yang dividioin karena tingkahnya yang aneh Dimana nenek-nenek itu kayak bersenandung dalam bahasa yang gak familiar Dan caption video itu kayak gini Coba deh sekarang lu tonton dulu aja videonya Sebenernya gua tuh clueless bet ya Gua gak ngerti apa yang sebenernya terjadi di video ini Tapi gua malah nemuin banyak informasi dari komen-komen yang ada di video ini Karena justru malah banyak netizen yang kayak sharing gitu Katanya nenek ini tuh punya ilmu rapalan yang bikin doi jadi susah buat meninggal Dan ilmu itu harus dibuang dulu Supaya doi bisa tenang Kurang lebih ya seperti itulah informasi yang gua dapet ya Mohon maaf nih kalo misalkan ada misinformasi Ada yang komen katanya buyutnya juga punya ilmu rapalan dan susuk di kakinya Pas udah mau meninggal Gak bisa anteng di kasur mintanya wudu terus Ada juga yang bilang katanya kalo putih-putih di tubuhnya itu udah merata di seluruh tubuhnya Yang punya ilmu bakalan mati Entahlah gua juga gak tau kebenaran pastinya ya So kalo misalkan lu ada informasi tambahan tentang video ini Please komen di bawah So ada seorang kontraktor yang bernama Anthony Doi tuh lagi ada proyek bangunan sebuah komplek perumahan subsidi gitu Jadi pas progres pembangunan rumahnya Sampai rumahnya jadi Doi tuh rajin banget buat ngedokumentasiin rumahnya Buat dipublish juga di sosmed Nah tapi ada salah satu video doi Yang doi sama sekali gak sadar Kalo ada yang aneh di videonya Perhatiin baik-baik Abis video yang tadi itu dipost Langsung rami Karena banyak yang notice kalo di bagian akhir video itu Ada sesuatu yang lewat di jendela Sosoknya tuh kayak kain berwarna putih dan ada rambutnya panjang Dan yang bikin aneh tuh gerakannya ya menurut gua Karena bukan kayak orang jalan Tapi kayak terbang Bisa aja sih kalo yang tadi tuh cuman orang Atau mungkin video ini sebenernya cuman video settingan aja Supaya viral gitu Kan tujuannya buat promosi Tapi tetep aja ya menurut gua itu Aneh gitu Masa iya sih Doi ngepromosiin rumah itu Supaya semua orang tau Kalo rumah itu Berhantu Yang ada malah gak laku ya kan So menurut gua kecil ya kemungkinannya Kalo video ini video settingan Kecuali Doi tuh blunder Niatnya mau promosi Tapi malah bikin rumah itu makin gak laku Tapi gimana nih menurut lu Real Or fake So ada seorang bapak-bapak Yang lagi sibuk ngasih makan ternak ayamnya Tapi tiba-tiba Doi ngeliat ada sesuatu yang bikin Doi kaget banget di kandang ayam itu Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton Lo bisa liat dengan sangat jelas ya Ada sebuah kain berwarna putih Dan loncat-loncat Yang kayak ngumpet di salah satu celah yang ada di kandang ayam itu Bapak ini langsung notice dan Doi kaget setengah mati Makanya Doi langsung pukul-pukulin benda yang Doi pegang itu ke arah sosok itu Dan sosok itu juga bereaksi ya Doi sempet gara-gara gitu Tapi sosok yang mirip poci itu masih ada disitu sampai akhir video Kalau ngeliat dari reaksi bapaknya sih Jelas Doi kaget beneran dan bukan acting ya Videonya tuh kayak legit banget gitu Bahkan di akhir video Doi tuh sampai lari ketakutan dan teriak-teriak Pas gue bacain komen-komennya Banyak yang bilang kalau emang sering di kandang ayam tuh udah jadi langganan Penampakan pocong Katanya ada yang bilang kalau pocong emang demen banget di kandang ayam Karena emang Doi makanannya itu kotoran hewan Makanya Doi tuh seneng banget nongkrong disitu So gimana nih menurut lo? Real or fake? Ada seorang pendaki yang berhasil mendaki sampai ke puncak gunung lawu Dimana di puncak gunung lawu itu ada sebuah tugu yang bernama Tugu Hargodumilah Yang ada di ketinggian 3625 MDPL Ya seperti biasa ya pastinya Doi seneng banget bisa berhasil mendaki sampai ke situ Dan Doi bikin video disitu Tapi setelah Doi post video itu di sosmednya Banyak temen-temennya yang nanyain itu siapa? Doi bingung maksud temen-temennya tuh apaan sih? Karena Doi sama sekali gak ngerasa ada yang aneh di video itu Tapi pas Doi liat lagi dan perhatiin baik-baik videonya Doi baru sadar Sekarang coba deh Karena penampakan di video ini tuh cepet banget Gue pengen lo sekarang buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik Terima kasih Terima kasih Gue yakin 99% dari lo semua yang nonton video ini Masih gak ngeliat ya penampakannya tuh yang mana sih bang Karena emang cukup sulit buat ngeliatnya dan penampakannya itu secepat itu Tapi coba deh perhatiin baik-baik Persis pas cowok ini berjalan mendekat ke arah tugu itu Di belakang tugu itu ada sesosok berwarna putih dan berambut panjang Yang tiba-tiba keluar dan kayak merangka Dan gak lama kemudian Doi ngilang Nah otomatis banyak yang nyimpulin kalo yang tadi itu kunti ya Apalagi udah jadi rahasia umum ya kalo gunung lawu itu auranya mistis banget Tapi pas gue perhatiin baik-baik dan gue slow-mo videonya Gue ngerasa kayak ada yang aneh sama sosok itu Karena di bagian punggungnya itu kayak ada sebuah garis berwarna hitam Kayak semacam orang pake sling bag yang dipake melintang di dada gitu guys Atau mungkin itu ransel gue sendiri juga gak tau ya Tapi yang pasti ada warna hitam disitu Dan itu bukan bagian dari rambutnya Kalo misalkan yang tadi itu kunti itu bagian apanya coba Atau jangan-jangan kunti sekarang pada bawah sling bag Gimana ini menurut lo Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian semua gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax